publik sepak bola Indonesia saat ini tengah menanti-nanti pertandingan antara tim nasional Indonesia U19 versus Bulgaria U19 pada Sabtu 5 September 2020 mendatang di Sveti Martin Namburi Stadium Kroasia dalam sebuah laga yang bertajuk Internasional U19 Friendly Tournament namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru sebetar sepak bola tanah air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya publik sepak bola Indonesia tentunya sudah menantikan pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Bulgaria pada Sabtu 5 September 2020 mendatang di Sveti Martin Namburi Stadium Kroasia dalam sebuah laga yang bertajuk Internasional U19 Friendly Tournament kemenangan jelas menjadi misi utama Coach Sintayong dalam pertandingan ini namun mengalahkan Bulgaria U19 bukanlah perkara mudah pasalnya skuadidikan Coach Angel Stoikov itu dihuni oleh para pemain bintang andalan klub-klub besar Eropa sebenarnya nih guys Indonesia juga memiliki pemain-pemain keturunan yang tengah menjadi diandalan di klub-klub besar Eropa sebut saja nama-nama seperti Justin Quincy Hapner Jaydan Houtryad Jim Kroku Joseph Simatupang dan lain sebagainya namun sayangnya dari sederet nama pemain-pemain keturunan di atas saat ini hanya terdapat satu pemain keturunan Indonesia yang ada dalam skuad Gerudan Santara nama pemain yang dimaksud tidak lain adalah pemain Indonesia keturunan Inggris Jack Broad di sisi lain Elkan Bagot yang sebelumnya menghiasi daftar skuad tim nasional Indonesia U19 saat training center di Madia Stadium Senayan Jakarta beberapa waktu yang lalu masih belum bisa bergabung bersama dengan tim karena tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh EPSK U23 Oke guys dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki potensial starting line up tim nasional Indonesia U19 bersama dengan 11 pemain keturunan kira-kira seperti apa ya guys daripada kalian penasaran simak baik baik daftarnya berikut ini meniliki dari starting line up di atas guys dapat kita simpulkan jika Indonesia benar-benar menghadirkannya dalam panjang ini media Eropa pasti heboh pasalnya salah satu negara di ASEAN itu ternyata menyimpan materi pemain-pemain yang berpotensi bakal menjadi bidang besar di Liga Eropa suatu saat nanti ASEAN 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 ASEAN